Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Dan dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat pakai keilmuannya Seperti biasa, sebelum kita mulai Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Dalam keadaan yang senantiasa berzikir kepada Allah Dan setiap langkah kita diridui oleh Allah SWT Dan teman-teman ini cuaca lagi apa ya Khususnya di Medan lagi sangat tidak menentu Hujan yang cukup sering sehingga beberapa titik banjir Semoga teman-teman yang terkena musibah banjir Diberikan ketabahan dan airnya segera surut ya Dan bisa beraktifitas kembali di rumah maupun di luar rumah Sebelum saya bacakan 3 pertanyaan yang sudah kita siapkan bersama-sama Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja di segmen yang pertama ini Di pertanyaan yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, bolehkah menikah tanpa sepengetahuan istri dan keluarga Ini maksudnya istri yang pertama Istri pertama dan keluarga Mohon pencerahannya Ustadz Menikah tanpa sepengetahuan istri atau izin istri Maka secara hukum syari'i Kita menimbang bahwasannya menikah tanpa izin atau sepengetahuan istri secara hukum sah Menurut hukum Islam Biarpun dikatakan menurut hukum perdata di negara Republik Indonesia ini bahwasannya Prosedur nikah untuk menambah istri atau poligami maka dia harus mengikuti prosedur kenegaraan Yaitu dengan izin Dengan keputusan pengadilan Maka menggabungkan antara kedua ini adalah siogianya bagi seorang muslim Laki-laki yang ingin berpoligami Maka hendaknya siogianya dia memberitahukan kepada istrinya Dan mengikuti proses hukum negara Republik Indonesia Ini adalah dengan izin Kemudian diputuskan dari pengadilan Allah Ta'ala Misawa Iya syukran jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya Teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muslim Bahwasannya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan Baik itu istri pertama maupun istri setelahnya istri kedua Dalam Islam secara hukum Islam itu sah Walaupun tanpa sepengetahuan dari istri pertamanya Namun jika di Indonesia itu ternyata ada sebuah prosedur kenegaraan yang Ya saya tidak terlalu mengerti ya Karena saya belum pernah menikah untuk yang kedua kalinya Ataupun istri kedua Jadi disampaikan bahwasannya ada prosedur kenegaraan Sebaiknya itu ada namanya izin melalui istri pertama Kemudian nanti ada proses ya semacam dari pengadilan seperti itu Kemudian nanti diperbolehkan untuk menikah istri yang kedua Nah jadi ya bersyukur ya buat teman-teman yang tinggal di Indonesia Jadi tidak ada para suami-suaminya tidak mungkin sembarangan untuk menikah gitu ya Karena harus ada izinnya terlebih dahulu dan lumayan agak panjang prosesnya Jadi ya dan ini sebenarnya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya Baiknya izin memang ya biar tidak ada kesalahpahaman atau keretakan atau dan lain sebagainya Yang kita harapkan memang Kalaupun ingin menambah Setidak-tidaknya Kedua-duanya itu Tetap Apa namanya Adil dan Sejahtera dan sejenisnya lah Mungkin seperti itu Allah alam ya teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Mengantisipasi kejadian tidak terduga di perjalanan Jadi saya sholat jama' sebelum berangkat Apakah bisa Ustaz? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz Muslim ya Terkait pertanyaan tentang Menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama Dan keluarga-kewarganya Seperti itulah Tadi sudah disampaikan oleh se-muslim Dengan jawaban yang Masyaallah Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti bisa saksikan di Youtube Channel Youtube Salam Televisi Nah ini kita lanjut ke segmen yang kedua Nanti akan kita bacakan pertanyaannya Namun sebelum itu Saya ingin mengajak terlebih dahulu ya Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Untuk terus menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk teman-teman yang ingin bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita coba hubungi Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya mau berpergian Berpergian jauh Mengantisipasi kejadian Tidak terduga di perjalanan Jadi saya sholat jama' Sebelum berangkat Apakah bisa Ustaz Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Oleh Rasulillah Wabarakatuh Bermersi yang berbahagia Rahimani warahmatullahi Jama'at adalah Menggabungkan Tidak dua sholat Satu wak Seperti orang Menjama'at Atau menggabungkan Antara Zuhur dengan Asar Atau pemagrib Dengan Isya Yaitu dengan cara empat rakat Empat rakat itu namanya Menjama'at Berbeda dengan kosor Kosor ialah dia yang meringkas Yang sholat itu merupakan empat Dia jadikan sebagai dua rakat Itu namanya kosor Ada pun jama'at Ya Maka disini para ulama Menjelaskan Di antara ruksoh Ataupun keringanan Yang Allah berikan kepada Hamba-hambanya Dan tentunya Keringanan tersebut Ya karena memiliki Uzur Atau keperluan Ada pun kosor Ini khusus bagi orang-orang Yang musafir saja Mereka boleh mengkosor Sholat mereka Selagi mereka dalam kondisi Safar Nah kembali kepada Pertanyaan tadi Bagaimana dengan orang Dia belum safar Belum memulai perjalanannya Tapi mungkin Ya kalau seandainya Dia tidak sholat sekarang Atau menjamak sholatnya Dia dikhawatir Ialah dia akan meninggal Atau tidak sempat Mengerjakan sholatnya Seperti umpamanya Ya pesawatnya berangkat Katakanlah Dia mau ke Berpergian ke Jakarta Ya dari Medan ke Jakarta Tentu perjalanan lebih Daripada dua jam Dan pesawat berangkat Tepat pada pukul Ya setengah empat Ataupun pukul tiga Dia khawatir Kalau seandainya Dia tidak sholat Menjamak sholatnya Zuhur dengan asar ini Pas di rumahnya Maka khawatir Tidak sampai Dia menjamak sholat Ya asar Maka disini Para ulama menyebutkan Kalau jama' itu Pada dasarnya Ya Boleh kita mengerjakannya Baik itu karena hujan Atau bahkan Orang yang sakit Itu boleh dia itu Untuk menjamak sholatnya Ya orang yang sakit Dia boleh Umpamanya Zuhur dengan asar Dia gabung Karena orang sakit Memiliki uzur Mungkin kesulitan Untuk kamar mandi Untuk berhudu Atau misalnya Atau dia butuh istirahat Yang banyak Maka orang yang sakit Itu boleh menjamak Tolaknya Nah begitu pula Dalam perkara yang sedang Ditanyakan ini Yaitu ketika orang Ya Dia khawatir Tak bisa mengerjakan Sholat asar Bahkan khawatir Terbengkalai Atau kesulitan Karena kondisi Tak memungkinkan Maka disini Dia boleh untuk Menjamak sholatnya Ini antara Ruhsuh ataupun Uzur Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menerima Dan juga mengampuni kita Maka silahkan Ya kita untuk Mengambil uzur ini Yaitu Ruhsuh ini Kita menjamak sholat kita Karena bahkan Subhan ulama mengatakan Jamak itu bahkan Tanpa sebab Boleh dikerjakan Tanpa sebab Boleh dikerjakan Apalagi sekarang ini Ya orang tersebut Sangat membutuhkan Dia sangat khawatir Kalau soalnya Tidak dia jamak Sholatnya di rumahnya Ya maka Dia akan ketinggalan sholatnya Tapi sebenarnya Masih ada cara yang lain Umpamanya kita katakan tadi Ya dia berangkat Jam setengah Empat atau jam tiga Maka ketika dia sudah pergi dari rumahnya Sudah dikatakan Dari seorang musafir Dikatakan Dari seorang musafir Maka boleh Umpamanya dia menunda Sholat zuhurnya Kemudian dia sampai Ketika itu di bandara Maka dia menjamak Kosor Karena sudah menjadi musafir Untuk menjamak Kosor sholatnya Maka itu lebih utama Ya dan lebih aman Dibandingkan dengan Yang pertama tadi Yaitu dia menjamak Antara zuhur dan asar Tapi intinya adalah Orang yang dalam Kebutuhan seperti ini Ya dia boleh untuk menjamak Sholatnya Iya syukuran Jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman tadi Udah dijawab ya Oleh Ustadz Zulham Ternyata jawabannya adalah Boleh Karena itu merupakan Bagian dari Keringanan kita Dalam beribadah Ada ruksoh Namanya Dan ternyata Bukan hanya dalam Perjalanan aja Atau Untuk mengantik spasial Tidak terduga tadi Ternyata kalau kita sakit Misalnya itu Boleh juga ya Ya itu di jamak Boleh misalnya sakit kita Memang harus Memerlukan Banyak istirahat Dan tidak boleh Banyak terkena air Jadi Kita jamak itu Diperbolehkan Kemudian juga Dalam kondisi hujan Hujan lebat Misalnya kita sholat Ke masjid Posisi hujan lebat Nah itu tidak mengapa Teman-teman Seperti itu Jadi ternyata Banyak sekali Keringanan-keringanan Yang Masya Allah itu Tidak ada Alasan untuk kita itu Tidak beribadah Tidak ada alasan untuk kita Tidak sholat Karena sudah banyak sekali Keringanan yang diberikan Di tengah kesibukan Apapun kita Keringanan itu ada Baik kita mau Di perjalanan Mau kemana Misalnya tadi Dikasih contoh Oleh Ustaz Zulham Pesawat kita jam sekian Kita mau berangkat jam sekian Kita boleh Untuk menjaga Hal-hal tadi Bahkan sebenarnya Kalaupun kita tidak Menjama Itu kita masih Diperbolehkan Untuk sholat Di atas kendaraan Seperti itu teman-teman Jadi Banyak sekali keringanan Yang bisa kita pilih Atau kita ambil ya Untuk melaksanakan Ibadah Dan itulah bukti Bahwasannya Ibadah itu memang Harus kita laksanakan Ibadah itu penting Teman-teman Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Saya pernah lupa Sholat wajib Memang murni lupa Bagaimana itu Ustaz Apakah Bisa dijama Dikodo Atau bisa diganti Dan semisalnya Ustaz Mohon pencerahannya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Muslim Dan Ustaz Zulham Masing-masing sudah menjawab Jawaban yang Masya Allah Sekali teman-teman Buat teman-teman yang ketinggalan Di dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Sebelum saya bacakan Pertanyaan yang ketiga Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Kemudian menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kepada sahabat Keluarga muslim semua Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Panak agama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Untuk pertanyaan yang ketiga ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Ustadz Saya pernah lupa Solat wajib Memang murni lupa Bagaimana itu Ustadz Apakah Bisa dijama Dikodo Atau bisa diganti Dan semisalnya Ustadz Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Maka dia bisa keluar dari Islam Atau kata para ulama Dia bisa Oleh karena itu Harus kita pahami Dengan baik Terkait dengan masalah Solat Yang pertama adalah Bahwa tidak ada istilahnya Menjama dan mengkosor Menjama dan mengkosor Bagi orang yang meninggalkan Solat dengan sengaja Itu satu Yang kedua Bahwa Orang yang meninggalkan Solat Dengan sengaja Maka kewajiban dia Adalah banyak istighfar Dan taubat kepada Allah Kewajiban dia adalah Taubat dan banyak Beristighfar kepada Allah SWT Dan melakukan Amal-amal Solat yang lain Artinya dia Setelah dia sadar Tentu dia meninggalkan Solat Lalu memperbanyak Taubat istighfar Dan memperbanyak kebaikan Yang ketiga adalah Orang yang benar Benar-benar meninggalkan Solat Karena memang lupa Atau karena ketiduran Maka kata Nabi SAW Mennasya solatan Auna ma'anha Faka faaratuha An yusuliyaha Iza dakaraha Baring siapa Ketiduran Ketiduran dari solat Atau dia memang Benar-benar lupa Maka kafaratnya Tubusannya adalah Dia melakukan Solat tersebut Kapan dia ingat Bagi dia gak apa-apa Walaupun di luar waktu Gak ada masalah Karena dia memang Ketiduran Atau karena dia benar-benar lupa Sebagaimana yang ditanyakan tadi Jadi kalau dia memang Benar-benar lupa Terkait dengan Masalah solat Ada memang ketiduran Maka tidak mengapa Dia melakukan solat itu Di luar waktunya Contoh Umpamanya waktu Zuhur Dia tidur Zuhur Dia tidak bangun Kecuali waktu maghrib Maka bagaimana dengan solat Ashar yang sudah lewat Maka dia melakukan solat Ashar itu Waktu maghrib Bagi dia boleh Bagi dia Kenapa? Karena dia punya Undur syawai Undur yang Diterima dalam syariat Kenapa? Karena dia ketiduran Gak ada yang bangunkan Atau Alaram gak bunyi Atau alarm bunyi Tapi dia benar-benar Tidak Tidak dengar Maka dalam perkara ini Tidak mengapa Bagi dia Ada pun orang yang meninggalkan solat Dengan sengaja Maka berbahaya Ancamannya Sangat besar Dan dosa meninggalkan solat Itu lebih besar Daripada berzina Daripada membunuh Daripada minum khomar Begitu penjelasan para ulama Rahimahumullah Ta'ala Rahmatan Wahsyiatan Intinya jangan pernah Lalikan solat Sesibuk apapun kita Karena meninggalkan solat Itu dosanya sangat besar Dan bisa orang yang terancam Keluar dari Islam Sebagaimana ditelaskan oleh Para ulama Rahimahumullah Rahmatan Wahsyiatan Wallahu ta'ala A'lam Iya syukran Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Teman-teman ternyata Setelah Setelah apa yang disampaikan oleh Ustadz Roshid tadi Tidak ada Yang namanya Jamaat atau kosar Ketika Kita itu meninggalkan solat Atau maksudnya Ketika kita lupa Ketika kita lupa Ketika kita lupa Tadi Disampaikan oleh Ustadz Roshid Ketika kita lupa Atau sudah lupa Mungkin ya Entah di masalah Atau bagaimana Sebaiknya kita berbanyak taubat Minta ampun kepada Allah Dan kita berusaha untuk tidak Meninggalkan lagi Meninggalkan Solat kita Seperti itu Kemudian Dalam konteks Kalau seandainya Ketiduran Ketiduran Atau lupa Lupanya itu memang Memang Lupa Lupa Bukan yang Sudah lalu-lalu Misalnya di Juhur Dia lupa Nah itu Dikerjakan Ketika ingat Kapan dia ingat Langsung dikerjakan Seperti itu Dan ini bukan Lupa yang disengaja Maksudnya Gini Ketika Azan nih Dia ada tau azan Dia menunda Solat Nah ini lain cerita Kecuali kalau Seandainya dia sebelum Juhur nih Tidur ya Tidur Ternyata Kebangunnya Pas sudah mau Asar Itu lupa Murni lupa Ketiduran Memang Entah gak ada yang bangunin Entah dia jomblo Mungkin ya Gak ada yang bangunin Atau gimana Dia gak kesendirian Dan lain sebagainya Ada alarm pun Ternyata alarmnya gak Kurang kenceng Atau gimana Atau tidurnya mungkin Memang 12 Nah ini kalau memang Ketiduran ini Masih diberikan keringanan juga Seperti sebelumnya Dan ini membuktikan Bahwasannya Pentingnya kita itu Tidak meninggalkan Solat Apapun ceritanya Teman-teman Jadi diberikan Kapan pun kita ingat Ketika kita ketiduran tersebut Langsung kita kerjakan Solat yang kita Tinggalkan tersebut Allah wa'alam ya teman-teman Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 76 Namun Jangan khawatir ya Nanti kita akan Lanjutkan di Pertemuan berikutnya Namun sebelum saya akhiri ya Saya ingin mengatakan kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Duli Agar kalian bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya Miniki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa Kafaratul Majelis Semoga Allah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa.